Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu lama kita nggak ketemu ya kali ini gue mau coba kasih gambaran gue mau bikin rak-rakan pohon anggur yang sekaligus nanti bisa gue manfaatin buat atas ya atap parkiran mobil karena kalau sekarang musim panas begini mobil nggak ada atap selet panas banget jadi persiapan jadi ada beberapa bahan yang harus disiapin ya rencananya nanti kayak dibikin panggung-panggung gitu ya terus atasnya itu pohon anggur Nah ini kita mau bikin rak-rakannya anggur dulu enggak besarlah kurang lebih lebar 3x5 meter aja pas buat parkiran mobil juga jadi yang gua butuhin kurang lebih besi ini 5x10 galvanis gua butuh dua batang jadi satu batang itu panjangnya 6 meter jadi butuh dua buat yang yang apa namanya tiang-tiang pokoknya terus kemudian galvanis ini yang 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 empat kali enam butuh tiga tiga batang ya tiga batang itu kurang lebih buat di atasnya Hai bersama yang kecil-kecil gini yang lima kali berapa nih memang 42 ini 42 ambil tiga batang buat ringnya ring di atasnya nanti nanti selah-selahnya nanti pakai kawat dan rencana disini mau gua buat persis disini jadi sejajar sama jalurnya mobil gua Hai ah jadi di atas itu persis begitu nanti kita buat jadi apa namanya kebun anggur ya saya jaraknya enggak tingginya pendek aja dua meteran jadi nggak ngelewatin atau nggak nutup pelapon atau kanopi di atas sana nggak nutup balkon yang di atas jadi di bawah balkon itu pas disini dua meter ya kurang lebih seperti inilah kita rancang dulu kita potong-potong dulu sementara ya sama Bang Eman yang bikin Bang Eman papras ini dipapras semua tadi pohon-pohon manganya nih di papras nanti ini kan udah mulai menjulur-julur gini kemarin gua sengajain supaya dia bisa nutupin panas mobil jadi nanti itu dipapras aja papras ya ya Hai buat ngadem Hai itu karena kita lagi ngerancang lagi kita potong-potong dulu kita setting-setting dulu nanti harganyaouth ini selesai setting-setting baru kita las Hai nih copy hai 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 Haimark hai hai plastik hai 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 Im Jadi tadi gue belanja besinya aja ya Yang gue sebutin tadi Itu kurang lebih sekitar 1,8 juta Untuk besinya aja Itu harga besi emang lagi mahal Sekarang besi jadi Untuk besinya aja sekitar 1,8 lah Ini yang ketebalan 1,6 mili ya 1,6 Jadi jangan yang satu Karena ini mau dilas Kalau misalnya lo bikin satu Nanti bolong deh ketika dilas Jadi yang agak tebal aja 1,6 Ketebalannya Ketebalan besinya 1,6 Supaya bisa buat adem Nanti kita cari anggur-anggur yang warnanya Merah-merah gitu Oke jadi pemotongan udah selesai dilakukan Tinggal kita coba ngelas-ngelas Dipotong itu jaraknya kurang lebih nanti 2 meteran ya 2 meteran karena Tekstur tanahnya disana lebih tinggi Dibanding disini Jadi tiangnya mesti disesuaikan tingginya Karena disini harus lebih tinggi Supaya bisa ngejar Nah ini udah waktunya pengelasan Jadi untuk Supaya kepegang Dia dicoak Jadi tidak cuma nempel aja Jadi besinya nempel masuk kesini Dicoak begini Baru dilas nanti Supaya dia megang Nah sebelum dilas juga dibaut Sini nanti Tak tak baru dilas Supaya kuat Nah dicoak nih ada 4 nih 1 2 3 4 2 meter setengah Terus sisanya Di 1 Tiang kan 6 meter Jadi bagi 2 Kita coba lagi Ngeset-ngeset Untuk ngelas Nah ini nyambung Karena nanggung nih Tadi Kita nyambung dulu Karena 6 meter Butuhnya ini Jadi ya beginilah Resikonya Mesti ada yang disambung Ini sebelum di Sebelum dilas Kita bor dulu Biar megang dia Kita baut Supaya megang Untuk 1 2 2 3 ini ketika udah berdiri ya Nah bentuknya kurang lebihnya begitu ketinggiannya kurang lebih 2 meter 30 ini udah terpasang nanti tinggal dikasih kawat-kawat agak rapet sedikit gitu supaya nanti kalau dikasih anggur dia enggak terlalu turun sederhana aja begini aja ini lagi coba dikasih kawatnya nah ini fungsinya ada dua jadi nanti kalau seandainya daunnya udah banyak udah lebat bisa jadi kanopi juga itu jadi mobilnya nggak kepanasan di bawah syukur-syukur ada buahnya ya udah jadi buat iseng-iseng ya yuk kita terusin lagi di tanem ya jadi medianya pakai kompos gini 40 kali 40 kedalaman 40 ini ini kita tanem apa nih trans ya tipe anggur trans nah ini kita kasih ketiketan begini supaya nanti naik ke atas nah ini tipe alison tetap sama medianya 40 kali 40 kita naikin ke atas supaya nanti ngerambat kita buat dulu baru kita potong-potong kalau anggur bisa dibentuk-bentuk ya memang ya bisa bikin atap bisa bikin pagar nanti di atas itu supaya penuh dulu daunnya itu oke itu dulu sementara kita cuma mau mengajak untuk memanfaatkan lahan-lahan yang kira-kira bisa kita tanemin lebih produktif kita buat tanaman-tanaman yang sekalian buat hobi sekalian buat produktivitas daripada lahan yang nggak kepake ya ini fungsinya buat ngutup mobil juga bisa langsung biar nggak terlalu panas mobilnya itu Bapak Ibu mohon maaf kalau ada salah-salah kata mudah-mudahan ada manfaatnya kita tunggu sekitar 5-6 bulan kemudian kayak apa ya perkembangan dari pohon anggur ini semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati